hai 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 bertemu lagi dengan Max my channel pada kali ini saya ingin melanjutkan tutorial Sony Vega saya dan kali ini tutorial Sony Vega saya berhubungan dengan efek transisi yang akan kita pelajari kali ini kemungkinan saja pertama kita langsung buka dulu Sony Vegas nya Hai di sini ya kita buka kita buat project baru klik file klik cilihnya nah disini terseram saya mau coba atau bisa saya dulu atau tidak saya lebih pilih dirasutannya ya di sini asetansi sini menurut saya sendiri pengalaman sih berfungsi untuk supaya video yang dihasilkan nanti tidak gusen ya atau gini hop lagi jika bagian dari setnya atau pasnya itu banyak saya kayak sebuah bikin slide foto gitu misalnya pindahnya pindah dari satu foto-foto itu aja mungkin bosan gitu orangnya juga jadi kalau ada transisi efeksi ini kan nanti bisa bikin sesuatu yang beda itu di tiap perpindahan fotonya gitu oke lebih banyak kan bicara di sini itu langsung dibuka untuk demo saya akan coba bikin satu klik foto ya di sini kita klik open hai 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 di sini saya akan menggunakan beberapa foto untuk demo ya untuk memberikan atau menambah efek transisi nya nih syaratnya di soli kegegas kita dari masing-masing ini part-part yang ada di track misalnya potongan-potongan gitu habis ini karena foto kita kita geser salah satu itu bagiannya geser tarik hingga masuk seperti ini nggak saling melampaui seperti ini di hari enggak ada bagian yang saling melampaui di tengah seperti ini nah disini nanti yang akan kita taruh transisinya jadi jika eh pada saat berpindah dari foto yang ini ke sini di tengah ini ada transisi kita sisipin begitu nah cara nambahin transisinya gimana eh disini saya sudah ada media generatornya sini sudah otomatis ada di samping video efek tapi kalau sobat belum ada ada ini media generator transisinya eh sobat masuk ke menu view ini misalnya belum ada ya sobat centang ini pilih transisi atau ALT persetujuh centang ya sini yuk centang transisi nah ada di sini ada di sini contohnya ini banyak selanjutnya kita coba ya kita akan mencari di pilih di blint kita akan coba di blint disini ada sampelnya langsung kita gerak kita deketkan kursor saja agar kelihatan disini contoh transisinya seperti apa kita coba yang soft machine seperti ini caranya kita klik di pilihan seperti ini klik tahan tegak nah kita masukkan ke persinggungan tadi yang di tengah ya sudah kita lepas nah tomaris akan terbuka eh kalau terbuka dialog atau pesatnya disini sobat bisa atur lagi dimensi tetapi saya tidak terbiasa ngotak-ngotak seperti seperti ini sih kalau ini terserah sobat saja nanti bisa coba tes2 lagi kalau disini saya akan pakai akan mencoba dengan futa ya kita tutup kita coba lagi ya bahasa kelasnya kita tarik eh kita geser tarik kita persyumbungkan atau kita supaya videonya bersyumbungan dan jadi ada yang saling melampaui kita coba lagi kalau diri sisi tembak ini ada coba kita tidak taruh lepas ke peset Hai nah seperti itu kita coba ya transisi nya kurang lebih seperti itu ini tuh transisi nanti sobat bisa pilih lagi bisa explore lagi mau pakai transisi yang mana sama saja kalau disini selain memakai pilihan di efek transisi sebenarnya ada juga transisi yang seperti di vet in dan vet off misalnya gampang kok tinggal coba sepertinya di dalam poin tapi bedanya nih enggak dikasih efek tapi transisinya dia nanti gelap saling hibatnya videonya kayak masuk itu kayak menyatu sebelum tindah ini lebih baik lebih bagus kayak gini daripada kita gini kita udah pada kita enggak lepas ini daripada enggak kita singgungkan ini menurut saya ini lebih baik kita lagi geser masuk Nah itu tetapi sini ya sambil di sini mungkin saya rasa sudah cukup jelas namun kita sobat kebingungan atau memiliki pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar nanti Insyaallah akan saya jelaskan ya mungkin cukup sampai di sini dulu tutorial saya kali ini jangan lupa untuk terus video video dari next my channel karena nanti akan ada tutorial Sony Vegas lainnya dan juga tutorial menarik yang lebih menarik lain Oke tapi dulu kejumpaan kita kali ini cukup sekian dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati